Yang pemirsa pemerintah kota Surabaya terus berupaya melakukan perbaikan sanitasi dengan membangun jamban bagi warga kurang mampu. Sepanjang tahun 2022, Pemkot Surabaya telah membangun 300 jamban dan di tahun 2023 mendatang ditargetkan sebanyak 8.000 jamban bagi warga kurang mampu. Pembangunan jamban salah satunya dilakukan pemerintah kota Surabaya di rumah Warsito, warga kurang mampu yang tinggal di kawasan Jalan Darmahusada Dalam. Sebagai buruh serabutan, Warsito mengaku penghasilan yang diperolehnya tidak menentu, sehingga ia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaiki jamban di rumahnya yang sudah rusak. Bahkan untuk buang air besar, ia terpaksa mencari toilet umum. Melalui program jambanisasi Pemkot Surabaya, sekarang Warsito tidak perlu lagi mencari toilet umum untuk buang air besar. Rakyat kecil, yang pas-pasan, mudah-mudahan Pak, seterusnya bisa berjalan-jalan, bisa kasih terus sukses. Senang nggak Pak Dian? Senang sekali. Senang sekali. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutaryono mengatakan, sejauh ini pihak Pemkot Surabaya sudah melakukan pembangunan jamban untuk membantu warga yang kurang mampu. Tahun 2022, itu ada 300 dan sudah diselesaikan dengan baik. Tahun 2003, itu ada sekitar 8.000 proyek jambanisasi yang sudah disahkan dalam ABD Kota Surabaya tahun 2023. Disahkan tanggal 10 September tahun 2022 yang lalu. Sepanjang tahun 2022, Pemkot Surabaya sudah membangun sebanyak 300 jamban bagi warga kurang mampu. Pada tahun 2023 mendatang, Pemkot Surabaya memproyeksikan kembali pembangunan 8.000 jamban yang anggarannya sudah disahkan oleh DPRD Kota Surabaya.